DPRD Kalimantan Selatan adalah mitra pemerintah provinsi. Untuk itu pihaknya terus berupaya membangun kebersamaan di Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah menjadi anggota Dewan dalam memberikan saran, kritikan, dan masukan kepada pemerintah Provinsi Kalsel. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kalsel, Ardian Shah, di Gedung Rumah Banja. Yang ini juga berharap pada awal tahun 2020, pekerjaan fisik dan non-fisik sudah berjalan dan fraksi PKS akan bekerja sesuai dengan proporsi tugas dan fungsi kedewanan yang berada dalam alat kelengkapan DPRD Kalsel. Kita berharap di awal tahun sudah mulai start untuk pekerjaan fisik dan non-fisik untuk menerima kebersamaan PKS. Nanti apa yang bisa diawasi oleh PKS? Kita bekerja sesuai dengan proporsinya atau fungsi kita, kita praksi. Jadi kita akan bekerja di alat kelengkapan Dewan. Nanti apakah pembangunan atau seperti apa? Semua kan? Semua kan. Ditambahkannya, fraksi PKS akan memberikan saran, kritik, dan masukan yang salah satunya berasal dari aspirasi masyarakat bersumber dari kegiatan reses anggota fraksi PKS DPRD Kalsel. Mahyuni Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.